Terima kasih. Terima kasih. Tidak, Bu. Jelas ya, tanpa ada suara tambahan ya. Jelas, Bu. Oke, jadi kita akan lihat. Oke, mungkin di sini kenanya. Oke, punya Rani dulu ya, Rani. Ini sudah yang memasukkan yang tetes mata, Rani. Sudah, Bu. Sudah, Rani. Di file yang baru atau yang kemarin? Yang baru? Baru, Bu. Baru lah ya, oke. Kapan ngirimnya? Pukul... Jadi ya. Pukul 737, Bu. Pagi ya. Iya, Bu. Punya Seri Rahmadi ini aja dulu ya. Masih belum kelihatan nih punya kamu. Pukul 7 seharusnya... Atau Rani kirim ulang, Bu. Oke, coba rasa. Silahkan. 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 saudara nih loading bu sebentar bu dua resep terakhir berarti ya teteh sama kolorim aja iya bu sudah masuk bu belum tuh 2000 refresh kan belum juga nih sambil otw punya Seri Rahmadini aja lah dulu ya oke Seri Rahmadini oke oke ada masuk nih iya bu kita masuk ke resep pertemuan ketiga ya masih temannya si salop itu adalah tetes mata karena kolorium itu nanti sendiri resep pertemuan ke-4 oke tetes mata tobramisi 0,3% misafagute optal mix 10 mili oke kelarutannya tentu dia udah larut dalam air pembawanya air PTB-nya 0,03 lihatnya di FI berapa Rani? Rani lihat di FI 6 bu di bagian mananya? di tabel searchingnya di FI itu tabel titik beku ya kan dari tabel itu ada line keberapa dari nambah yang 1% ya bu jadi kan 1% ada 2 tingkat kan bu nah yang di bawahnya yang di bagian bawahnya ya jadi di FI itu ada 0,5% 1% 2% dan 3% kita lihatnya yang di kolom 1% kemudian di setiap kolom itu dia 1 nama zat dia punya 2 baris baris pertama itu untuk ekivalensi NACL baris kedua itu untuk PTB ya jadi yang belum pernah melihat tabelnya tersebut lihatlah ya jadi tidaknya tahu gitu pernah lihat walaupun nanti ada zat yang mungkin tidak ada datanya di situ jadi yang ada-ada ini coba dicek ya yang tugas juga ya oh ya link tugas belum ibu kirimkan ya untuk link tugas insya Allah kan kita bahas nanti di online setelah praktikum karena 2 minggu kita off dulu untuk teori oke hasilnya sterilisasinya C ya ini lihat di mana nih sebenarnya itu tuh lihatnya di google bu karena nggak jumpa di buku yang kami punya bu jadi kami di google-nya ketemunya di sini bu daftar pusaka dibilang ya bu di fornas udah dilihat ada nggak tidak bu tidak jumpa udah dilihat tapi nggak ada ya iya bu oke kalau di martindel untuk ini sterilisasinya sudah dilihat udah coba buka bu tapi nggak ngerti cara bacanya gimana bu oke coba kita buka nih martindel eh kok martindel tobra mesin oke oke di alaman 354 si tobra mesin dia oke oke sebentar kita lihat dulu ini yang didapat di google itu dari penelitian atau dari apa karena ibu juga nyarinya yang dari ini ya dari di google juga itu caranya A berarti mungkin bisa di A ataupun C ya seperti yang kemarin itu oke nanti kita coba cek lagi yang di martindel ini oke sekarang sudah dibuat cara filtrasi yang lain Sri Ramadini kamu dapat apa cara sterilisasinya iya bu dapat apa cara sterilisasinya kamu nulisnya apa cara sterilisasinya C apa A apa apa itu bu ah apa tetes mata bu tetes mata saya dapat cara C filtrasi juga ya iya nengok dari ini juga dari berapa sumbernya sama nih atau lihat sendiri sama dia golongan apa nih ya antibiotik ya oke jadi seperti kalau dia gini kan kalau untuk yang yang secara aseptis itu kan ada tiga golongan ya vitamin antibiotik sama hormon itu biasanya maksudnya ke caranya aseptis artinya jika cara pembuatannya aseptis berarti dia maksudnya eh maksudnya jenis atau cara sterilisasinya berarti selain yang pemanasan ya oke lah berarti disini cara sterilisasinya berarti yang ini cara kerja yang ibu sudah eh buatkan itu direvisi aja lah ya oke usul penyempurnaan volume sediaan dilebihkan 20% untuk menjaga kehilangan sama proses ditambahkan benzocronium sebagai pengawet karena sediaan digunakan multiple dose ya sudah paham ya kan tetes mata sudah pernah kalian mencobanya eh coba menggunakan ataupun melihat jadi kan satu botol 10 mili itu kan signanya aja biasanya kan S2 DD GTT 3 atau 4 tetes ya jadi sekali penggunaan itu 4 tetes atau berapa tetes tetapi eh selain yang multiple dose multiple dose ini artinya dia yang yang kita buat ini yang 10 mili ada juga yang mini dose ya mini dose itu 1 mili dia ya jadi kalau 1 mili itu beda lagi nanti eh tidak perlu nanti eh sebagai pengawet karena dia 1 hari itu wajib sudah habis kalau belum habis dibuang tidak boleh digunakan lagi oke karena ada penambahan benzocronium klorida eh keumumannya itu ditambahkan di natrium edetat sebagai alkylating agent karena benzocronium klorida dapat eh dapat teroksidasi oleh adanya si eh logam ya oke oke berarti ada 2 zat tambahannya pengawet dan alkylating agent kemudian tentu tentunya saja adalah zat pengisotonisnya yang terakhir oke ini formulasi standar penuh ini dari mana nih sumbernya Rani itu kami dapatnya di google juga Bu soalnya dicari buku gak jumpa Bu oke ya nanti sumber kita nanti menyesuaikan ya untuk karena apa namanya mepet ini ya nanti tapi ini wajib kita selesaikan atau kita wajib ada cantumkan nanti referensinya tidak apa dari mana oke perhitungan tonisitas ya yang pertama volume yang direncanakan 20% dari 10 mili itu adalah 12 mili kemudian konsentrasinya karena kita pakai PTB yang diperlukan datanya itu adalah hanya persennya saja ya atau konsentrasinya kita langsung ke perhitungan rumusnya B sama dengan 0,52 dikurang B1 kali C1 per B2 C adalah konsentrasinya B adalah PTB dari si zat yang punya konsentrasi tadi dan B2 itu adalah PTB dari zat tambahan yang kita gunakan adalah NACL berarti 0,863% ya nah untuk yang pakai PTB kan ada 3 kondisi sebenarnya di ekivalensi juga ada 3 kondisi ya cuman dia dinyatakan kalau dia isotonis B sama dengan 0 kalau dia hiper B sama dengan besar daripada 0,52 kemudian kalau hipo kecil daripada 0,52 berarti punya kita nih dia 0,863 sedangkan PTB nya itu adalah di 0, berapa pemandingnya kenapa dia disini hipo apa hiper nih itu kami itu tuh pertamanya kami bikin hiper bu karena kan dia lebih dari 0 lebih besar dari 0,52 tapi pas dengar video ibu 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 bilangnya jika dia lebih besar itu hipotonis bu jadi kami tukar ER nya jadi O bu ER nya jadi O jadi yang dinyatakan isotonis suatu larutan isotonis dikab punya ekivalensi setara dengan NACL 0,9% dan juga PTB min 0,52 ya min 0,52 berarti kalau di atasnya itu adalah ke hiper dong kalau di bawah min 0 berarti yang ke kiri baru dia yang hipo ya jadi ini hiper ya statusnya juga diperbaiki saja lagi ya kondisinya adalah hipertonis sehingga perlu ditambahkan mana perhitungan NACL tambahannya oh di bawah ya langsung jadi penimbangan bahan-bahan oke penimbangan bahan-bahan sobramin sinnya berapa gram Rani 0,3 gram iya ibu datang dari mana bukannya bukannya di video itu di perhitungan bahan-bahannya bisa persen dikali volume bukannya di video sudah ibu jelaskan persen zat dikali volume yang dilebihkan kenapa tidak dibuat iya bu ini formulasi akhir di bawahnya Rani bikin penimbangan bahan-bahannya bu oh ini yang persen eh samain lah kalau gitu ini dalam dalam gram yang ada 0,3 gram itu 0,36 maksudnya ini kemudian ini 0, oke oke iya ya jadi ini betul ya 3% dari 12 mili volume yang dilebihkan masing-masingnya sehingga CNACL juga bisa diketahui bobotnya itu adalah 0,135 gram ya oke aku proinjeksi A12 cara kerjanya cara kerja dianggap aseptis ya cara kerja dianggap aseptis kalibrasi beker 12 mili dan botol tetesnya 12 mili ya jadi sama sebentar dulu ya tobramisin ditimbang ya seperti biasa ya untuk cara kerja sama saja tobramisin ditimbang bilas acar lojinya aduk larut masukkan ke dalam beker penampung benzalkonium di natrium medetal lakukan hal yang sama NACL juga dan diatkan sampai batas di bekernya tadi kemudian disaring ya kemudian disaring dan dimasukkan ke dalam botol yang telah di kalibrasi juga volumenya dari proses apa namanya beker sudah di proses melarung-larungan itu kan ada juga kemungkinan dia udah berkurang gitu ya makanya beker juga kita kalibrasi di 12 mili kemudian dari 12 mili itu yang eh sebentar kolumen botol yang dilebihkannya kenapa jadinya 12 ya kalibrasi botolnya ini seperti ada yang salah enggak nih Rani baru enggak nih tadi kan kita buat sedianya 10 mili kenapa diisikan 12 mili iya enggak eh Rahma Rahma gimana kita kan mau buat sepuluh ini kan Rahma dapat botol tekes matanya 10 mili Bu dengan aku Bu Apri eh gimana enggak dari resep kan Ibu mintanya sedianya 10 mili nih iya Bu iya iya eh kemudian ini sepertinya Ibu salah kemangan nih yang Ibu tulis di sini kalibrasi beker gelas 12 dan botol juga 12 apakah botolnya 12 juga enggak Bu sama 10 buat Bu iya aturnya 10 ya karena yang sedian yang akan di eh mintakan di resep itu cuma 10 mili pelebihan itu gunanya karena ada proses pembilasan dan penyaringan ya jadi eh ibu mohon maaf juga mungkin kesalahan di video eh tidak fokus waktu menjelaskannya yang di kalibrasi 12 itu hanya beker untuk proses pengadukan dan pencampuran secara homogen kemudian botol itu di kalibrasi sesuai yang diminta di resep itu hanya 10 mili ya oke dan eh ini nanti pengerjaan di dekat api Bunsen ya semuanya cara kerja di antar reseptis oke eh eh uji evaluasi kejernian seragaman volume ya tidak bisa kita kerjakan kena juga satu botol berarti kejernihan PH sama organoleptis saja yang akan kita kerjakan oke terima kasih eh Rani kita buka punya nyarama untuk oh etiket oke kolirium oke tesnya setelah ya oke etiketnya pun Ramah Ramah nggak buat etiket tuh oke oke kalau gitu apa ininya etiketnya akhirnya tulis nanti komposisinya dari resep ini kenapa tak buat etiket apa komposisinya Ramah untuk resepnya ini ini rencananya dagang jenerik obatnya rancangan Ramah nanti pabriknya itu jenerik apa dagang untuk produksinya rama iya bu iya dagang apa jenerik dagang bu oke kalau gitu nomor tiga uruf nomor registrasinya ayo tiga huruf nomor registrasinya DKL bu DKL ya boleh nggak ini golongannya memang keras iya bu kenapa karena mengandung narkotik 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 atau apa antibiotik ini hal khasiatnya dia sebagai antibiotik itu dibuat nih di data pendukung oke lanjut ke komposisinya berarti apa tiap mili atau tiap botol atau gimana rancangannya nanti yang akan mau dibuat tiap mili tiap mili tiap mili coba berarti tiap mili mengandung tiap mili tiap mili apa mengandung astringen astringen eh kok astringen pula dan aktifnya yang dituliskan kemarin hadir kan waktu injeksi dan input setiap mili mengandung tobramisin berapa 0,3% 0,3% coba baca lagi resepnya 0,3% itu mau dibuatkan 10 mili artinya apa berarti tobramisin 3% 3% pula jadinya untuk satu mili nah tambah kurang dia kok tambah banyak 0,3 itu untuk 10 berarti untuk satu berapa 3 apa 0,03 3 3 0,3 eh 0,03 iya kan tentu dibagi 10 nya ya 0,3 dibagi 10 0,03 boleh seperti itu ya tiap mili mengandung tobramisin 0,03 atau tiap botol mengandung 0,3% tobramisin kalau mau langsung sesuai yang di resepnya tiap botol mengandung 0,0 atau langsung saja tobramisin eh tetes mata ini mengandung tobramisin 0,3% nanti netonya 10 mili itu sudah ya jadi langsung saja komposisi tobramisin 0,3% selesai tanpa ada kita bagi tiap mili ataupun dia tiap kolumnya eh tiap total sediaan ya kolum sediaan oke ada yang mau ditanya dulu untuk ini dari PTB oke kamu hipertonis ya oke Nede sudah betul ya 0,863 itu adalah ke hiper oh ya di hiper atau hipo yang mana yang lebih baik Rahma hiper eh hiper hiper apa hipo hiper bu yang lebih baik ya oke kenapa karena lebih banyak ayo kaitkan dengan kondisi nanti si obat itu saat masuk ke dalam sel apa yang akan terjadi di sel sehingga hiper itu lebih baik atau kalau tak bisa iso arahnya ke hiper bukan ke hipo gitu bagaimana kondisinya di dalam sel karena pembuluh darah cuman menciut bu kalau hipo pecah iya kenapa itu ujungnya endingnya tapi permulaannya kenapa dia bisa mengkurut ataupun dia mengembang itu ya kenapa kalau di hiper kan dia cairannya itu ditarik cairannya di dalam sel ditariknya keluar sehingga dia mengkerut ya tetapi itu reversible akan kembali lagi nah kalau hipo dia masukin karena dia merasa kekurangan terus dimasukinnya dimasukinnya terus gitu ya akhirnya si selnya eh pembuluh darahnya itu mengembang dan pecah dan itu yang dia irreversible tidak dapat dia kembalikan lagi ya dan itu yang berbahaya sampai nanti ujung-ujungnya itu hemolisisnya tadi itu terjadinya disitulah hemolisis apa pecahnya sel darah merah terus lama-lama sel darah merah itu membeku dan terjadi sumbatan ya kayak klinisnya lah kepancangannya ceritanya oke lah oke lah terima kasih untuk Rama dan Rani selanjutnya kemarin eh Ceki ya Ceki udah dir udah Bu Ceki sama Amif Zaya siapa lagi iya Bu sama Amif Zaya oke kolirium ya resepnya kolirium oke kita lihat disini usul penyempurnaan ya ya untuk resepnya terakhir ini sudah Ibu lengkapi semua data-data bahan-tahannya jadi tidak perlu di ada usul lagi sudah lengkap untuk apa saja data-tahannya hanya dilebihkan volume-nya saja 10 mili untuk antisipasi kehilangan selama proses pengerjaan nah mungkin ada yang bertanya berapa ringnya Bu kalau untuk yang kelebihan ini kalau yang ke salep kan kayak 20-50 itu kalau untuk yang tetes ataupun kolirium ini di 10-30% rang kelebihannya oke formula standarnya ini memang lihat di Fornas Ceki alaman 305 izin Bu karena saya tidak punya Fornas ini kemarin tidak punya teman dipotokan ya iya Bu oke jadi cara sterilisasinya oke sip cara A jadi dilengkapi seperti ini kopas saja semua yang isi dari si Fornas oke lanjut ke perhitungan tonisitas 110 mili oke PTB-nya minus ya iya Bu kemarin setelah dihitung-hitung hasilnya minus 0,25 0,08 1,62 0,28 0,3 0,24 0,01 0,09 dibagi 0,6 E5 76 minus 0,03 4 Mifza dapatnya minus juga Mifza Tul mana tadi ada Mifza iya Bu minus Bu ya minus ya oke berarti ini hipo nih kan salah nih ini nya berarti ini hipo kebalikan dengan yang tadi ya kalau dia minus dari yang 0,52 itu yang kondisinya hipo oke komulasi akhirnya komulasi akhirnya bentar komulasi akhir untuk yang ininya sesuai ya 0,275 1,782 0,330 0,037 Benza NACL nya dari mana nih 0,01 Jackie terus diatasnya 0,037 4 NACL izin Bu itu kemarin seperti yang salah tulis seharusnya gimana kalau Ibu lihat ini tebalik posisi ya oke lah kalau tebalik posisi pertanyaan selanjutnya 0,01 di NACL itu dari mana sudah sama aja seperti yang DPS Mata tadi punya si Rani apa yang tertera di hasil rumus akhir PTB itu yang dikalikan dari volume yang dilepihkan Rani buat kayak gitu gak Rani? Rani dapat minus juga ya ya berapa gram eh ya mana nih ya kayak Jackie nih atau yang kayak Tetes tadi yang kayak Tetes tadi Bu ini Jackie terbalik di Bu nulisnya Bu harusnya yang 0,01 ini bentuk konium kloridanya Bu ya oke kemudian yang 0 si NACL berapa? NACLnya dapat hasil akhirnya 0,0374 Bu persentasenya berapa? hmm 0,034 persen Bu dari sini ya kami dari sini ya iya Bu dari sini Bu dari perhitungan ini kami tuh ragunya kemarin Bu ini kan Min Bu jadi kami ragu Mak jadi masukin di akhirnya tuh Min juga atau gak usah ikut Minnya gitu kasih datang ke Ibu lah hasil kali-kalian dengan PTB itu berapa? 0,52 kalau ini kan si Jackie udah jadi nih dikurang berapa tuh? izin Bu di 0,52 dikurangin 0,54 0,54 dibagi 0,576 ya minus ya Min 0,034 oke tadi apa bingungnya Rani? jadi Bu kan di sini Min kan Bu kalau yang pertama tadi kan gak Min jadi kalau di perhitungan bahan-bahan itu Bu kami Minnya tuh ikut juga atau Min itu tuh untuk menentukan dia hiper atau hiponya aja Bu jadi pas di perhitungan bahan-bahan Minnya gak usah diikutkan lagi gitu Bu kami takut salah kemarin Bu malam tadi jadi gak kami masukkan Minnya untuk perhitungannya Min 0,034 dikali 110 ya kalau dia ini oke berarti permasalahannya itu adalah di angkanya ini ya minus juga jadinya ya min 0,374 dikurangin 0,52 itu udah dikurangin 0,52 ya yang tadi oke kan berdasar kerumus itu adalah 0,52 sisanya yang belum itu adalah Min berarti dikurang saja dulu 0,52 dengan 0,034 berapa yang apa diperlukan untuk bisa dia mencapai 0,52 sehingga dapatnya itu 0,486 ini saya tanya dulu ya nanti untuk fixnya kita sesuaikan lagi ini banyak gak ya 0, sorry bagi 100 nah sehingga dapatnya nanti 0,5 35 untuk NACL ya jadi 0,52 dikurang minus 0, ini 0,52 berarti ditambah dong sorry dikurang dari ini 0,52 ditambah 0,034 110 oke jadi 0,52 dikurang min 0,034 itu kan dapatnya apa ke positif artinya ditambah ya 0,52 ditambah 0,034 dapatnya 0,554 dikali 110 mili dibagi 100 0,554% dikali 110 mili dapatnya itu adalah di 0,609 oke ya jadi ditulis dulu seperti itu ya untuk bobot NACL-nya oke Jeki Jeki izin bertanya Bu ya itu tadi kan setelah perhitungan PTB-nya kan itu minus 0,034 itu kenapa ditambahkan dengan 0,52 lagi karena kebalikannya dengan kondisi yang tadi kalau yang tadi kan dia sudah hiper gitu ya kalau ini kan dia hipo itu maka Ibu bilang ini apa namanya ini asumsi dulu dari pemaknaan PTB-nya itu 0,52 ya jadi ditambahkan ditambahkan dari hasilnya yang di hipotonis apa yang hasil rumus PTB-nya atau mungkin bisa kita skip dulu lah ini ya bisa di skip dulu tapi optionnya tadi seperti yang tadi itu ya untuk NACL ditambahkan oke berarti ini nanti menyusul saja ya hasil karena pengaruhnya nanti yang di penimbangan bahan-bahan saja sama yang di formulasi akhir dan juga tabel perhitungan dari PTB ya oke ditandai saja dulu untuk yang penambahan NACL-nya Baik Bu sambil tolong juga di apa artinya disini kita punya kasus nih dengan kondisinya seperti ini gitu ya karena perhitungan Ibu ternyata dia seharusnya tidak minus ya pas yang di perhitungan Ibu coba nanti Ibu coba cek lagi tak salahnya di ini sudah dibagi 100 0,25% itu dikali 0,08 sudah dibagi 100 izin Bu belum Bu dikarenakan nanti kan hasil akhirnya persen juga jadi tidak dilangsung bagi 100 tidak dibagi 100 tetap itu dibagi 100 kan kalau yang si tetes tadi makanya Ibu tidak revisi itu sudah dibagi 100 sekarang nih tidak Bu tidak dibagi 100 soalnya Ibu bilangnya satunya persen jadi tidak kami bagi 100 Bu dapatnya 0,863 iya dapatnya segitu Bu terus kami ada juga cari referensi di Google ada penelitian gitu juga Bu tidak dibagi 100 juga sama dia Bu jadi tidak kami bagi langsung aja kami kalikan di penimbangan bahan-bahan nanti kan baru dibagi 100 untuk dapat hasilnya berapa Bu iya Ibu juga dapatnya ini dari laporan praktikum juga kondisinya ya kalau yang si tetes mata tadi itu sesuai untuk perhitungannya dan untuk yang di kolirium ini pun juga Ibu dapat dari penelitian itu dia 0,893 untuk hasilnya mungkin entah di cara apa kurang dan baginya tadi ataupun pembagian di 100% nya itu jadi ini PR untuk kolirium perhitungan jika kondisinya itu adalah perhitungan PTB jika kondisinya dia itu adalah dia hipotonis ya artinya min hasilnya minus 0,0334 mungkin kita lewatkan Bu PR ya karena ini pertemuan keempat nanti menyusul ya masih bisa dikondisikan oke sterilisasi alat dan bahan dengan cara yang sesuai kalibrasi botol 110 oke timbang bahan-bahan dengan cara dan sterilisasi dengan caranya masing-masing ini sterilisasi akhir ya dengan autoclop 121 derajat celcius selama 15 menit ya untuk cara kerja itu lebih kurang sama bahkan sama betul dengan yang di tetes cuman bedanya di volumenya saja oke apanya belum jeki etiket sama brosur belum oke kita Mivza udah udah ada jantungkan etiket dan brosur belum Bu Mivza juga belum buat brosurnya resepnya mana tugasnya mana nih kok belum masuk jam berapa ngirimnya Mivza Mivza diberapa ngirimnya tadi jam 8 pagi tadi Bu kok gak masuk ya bisa lihat nih oke lah untuk kode registrasi kolirium sama tetes mata ini udah dilihat Mivza berapa nomornya kalau kemarin kan injeksi 43 infus 49 tetes sama kolirium ini sudah dilihat berapa kenapa Bu boleh diulang ya Bu nomor registrasinya yang menyatakan dia bentuk sediaannya itu adalah tetes mata dan kolirium nomornya 46 Bu 46 ya oke artinya dia untuk FODE bentuk sediaan itu berbeda-beda ya sebentar ibu coba cek dulu gd bahan tunggu hang ke miskin tunggu 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 Oke, mungkin Ibu dijelaskan di sini saja lah ya. Oke, ini untuk etiketnya tadi ya. Oke, jadi ini untuk etiket, apa saja yang ada di etiket itu adalah nama jenerik apa nama dagangnya ya dijelaskan, kalau nama dagang jangan lupa tanda air bulletnya itu sudah terregistrasi artinya, sudah didaftarkan atas nama dagang itu. Kemudian nama dan lokasi pabrik juga harus jelas, komposisi zat aktif dan kadarnya dalam persen atau dalam permilih, nomor registrasi dan batch, bahan pembawa jika dia bahan pembawa jika dia khusus minyak, berarti untuk yang diinjeksi pembawa minyak itu selain dari zat aktifnya ditambahkan bahan pembawanya, dituliskan. Kemudian berapa volumenya ini neto, volume larutannya ini neto, kemudian tanggal daluarsa dan satu lagi tanggal pembuatannya. Oke, pada kotak wadah, kotaknya sudah diangsur dibuat, belum juga? yang akan praktek ini prakteknya nih, untuk steril ini. Ada yang dari Senin kan? Atau belum ya? Ya, seri Jumat tanggal 15 ya, di hari Jumat mulai untuk praktikum steril pertama. Oke, ya jadi ini untuk yang ada di kotak wadah dari si etiket ya. Nah, ini dah contoh gambaran injeksi ya, injeksi dari Colafit, netonya 1 mili. Ya, nomor batch, nomor registrasi, expire date-nya. Oke, ini untuk si brosurnya, apa saja yang tercantum di brosurnya ya, seperti ini komposisinya. Ya, mili, larutan mengandung acidum folikum 5 mili gram. Ya, kenapa? Karena di etiketnya dituliskan dia acidum folikum 5 mili gram per mili. Berarti tiap mili adalah 5 mili gram. Walaupun nanti, oke, di sini satu kotaknya isinya 3 ampul. Nah, jadi ini seperti wadah injeksi pembawa air ya, kalau tidak salah yang Ibu suruh 3 ampul ya. Injeksi pembawa air yang dengan wadahnya ampul. Jadi, tulisnya seperti ini, 3 ampul masing-masing 1 mili, volumenya tadi. Ya, untuk yang di komposisinya. Sudah ada yang men-screenshot ya. Oke, nah ini untuk yang nomor registrasi ya. Jadi, mengulang di CPU-B sama CPU-TB semester lalu lah ya. Apa saja keterangannya untuk nomor, dia ada 15 digit untuk, ini obat modern ya. Nomor 1 itu golongannya dia dagang atau generi. Kemudian nomor digit kedua, penggolongan obatnya. Narkoptika, psikotropika, keras, gebas terbatas, 1T. Kemudian yang ketiga, jenis produksinya ya. Export, import, ataupun produk lokal atau yang keperluan khusus ya dengan tanda X. Kemudian digit 45, tahun persetujuan obat jadi. Berarti tahunnya berapa? 2021 ya. Angka belakangnya saja, 21 berarti. Ya, untuk digit keempat dan lima, 21. Digit 678, nomor urut pabrik. Nomor urut pabrik ini di nama, apa ya kemarin, nim ya kalau tak salah. Ya, dibuatkan ke nomor nimnya, nomor urut pabriknya. Tiga angka nomor belakang nimnya. Terserah dari digit 9 sampai 11, nomor urut obat jadi yang disetujui untuk masing-masing pabrik. Nomor urut obat jadi yang disetujui untuk masing-masing pabriknya. Kemudian, ini juga ambil dari nomor nimnya saja. Digit 12, 13, bentuk jadi sediaan obat. Jadi, 678, 9, 10, 11, berulang saja lagi nomornya ya. Digit 12 dan 13, ini menunjukkan bentuk sediaan obat jadi. Nah, ini untuk bentuk sediaan obat jadinya. Nah, tabel nomor bentuk sediaan obat jadi. Untuk injeksi 43, untuk infus 49. Kemudian tetes mata itu 46. Kolorium ada? Kalau kolorium berapa nomor ininya ya? Maksudnya ke tetes enggak? Atau beda? Beda ya seharusnya karena dia volumenya besar. Nanti coba dicek untuk yang kolorium itu berapa nomor kode sediaannya tadi. Turun. Oke, ini nomor registrasi dan ini contohnya tadi ya. Oke, untuk nomor batch itu digit pertama untuk produk tahunnya. Berarti sekarang ambil yang 2021 berarti 1. Digit pertama untuk produk tahun produksinya ya. Berarti tahun 2021 berarti ambil angka 1. Digit 2 dan 3 kode produk dari produk ruahannya. Ini contoh saja ya. Contoh dari mau terserah nomor urut berapa. Itu disesuaikan sama tema praktikumnya. Nah, kalau si injeksi pembawa air berarti dia 01, seperti itu pembawa minyak 02, dan seterusnya. Digit 45 dan 6 itu urutan pabrik. Berarti sama seperti tadi nomor NIM. Tiga angka NIM terakhir. Sehingga nomor batchnya adalah seperti ini. Kabungan dari digit 1 sampai digit 6. Itu untuk produk ruahan. Kalau untuk produk jadi, ada tambahan mencantumkan dari digit 2 sampai 6. Dari nomor batch produk ruahan ditambahkan di depannya. Satu tahun pengemasan. Kita kasih kode saja, sekarang semuanya tahun pengemasannya. Nah, kemudian digit 2 dan 3-nya kode produk jadi. Jadi, dilihat ya kode ruahan itu 30, 20, 25. Dijadi ditambahkan uruf D untuk kode tahun pengemasan. Kemudian ditambah 02 untuk kode produk jadinya. Berarti produk jadi kita tadi adalah si salepka, tefeska, atau injeksi tadi. Berarti A49 misalnya ya. A49, 30, sekian. Untuk digit selanjutnya. Nah, ini untuk lengkapnya lagi ya. Sudah selesai untuk praktikum kita secara online. Di mana ini adalah persiapan untuk offline-nya yang insya Allah akan dimulai di hari Jumat besok. KPR-nya adalah di perhitungan PTB, CNACL yang HIPO tadi. Nanti insya Allah itu menyusul. Kita ibu cek lagi untuk datanya. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan, Jeki. Baik, Bu. Di sini saya ingin bertanya, Bu. Mengenai etika itu, Bu, pada saat praktikum offline nanti itu bagaimana ya, Bu, etika? Sudah harus ada. Berarti kan disesuaikan ukurannya tadi. Diukurlah sekarang, kalau mau dicetak, biasanya dipotokopian itu sudah punya template-nya untuk ukuran dari cetakan itu. Tanyalah sama seniornya. Karena ini terus-menerus seperti itu, baik D3 ataupun S1. Template kota, template etiket, itu biasanya sudah ada rancangannya di kopiannya dekat kampus ini. Kalau mau rancang sendiri, silakan. Untuk etiket dan brosur ini di-print saja tidak apa, Bu. Apa? Untuk etiket dan brosur itu di-print saja tidak apa, Bu. Iya, tidak apa-apa. Yang penting kan nanti pada saat mengumpulkan sediaan, itu sudah ditempel ibaratnya. Berarti diukurlah kira-kira ukuran tube atau botolnya. Kalau botol tidak masalah, yang 100 sama yang 500 mili itu etiket sebesar apapun, bisa lah dia. Tapi disesuaikan. Yang perlu diperkecil itu kan untuk injeksi nanti. Untuk vial ataupun ampulnya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Brosur juga. Kalau terlalu tinggi biayanya berwarna-warni segala macam, setidaknya satu lembar kertas HVS itu di-printkan. Jadi dilipa-lipa nanti masukkan ke DUS-nya. DUS juga dibuatkan juga ya. Jadi bagi tugas lah nanti. Siapa yang akan buat DUS, siapa yang akan buat etiket, siapa yang akan buat brosur lagi. Untuk laporan kan masing-masing dikerjakan. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Jadi kota etiket apa segala macam itu perkelompok kan, Bu? Bukan sendiri-sendiri. Perkelompok? Kan buat sediaannya cuma tiga ampul perkelompok. Satu vial perkelompok. Satu botol 500 infos untuk perkelompok. Perkelompok kok. Laporan sementara dan laporan akhir saja yang individu. Oke, yang lain? Rani, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Rani, ya. Untuk pembagian kelompoknya, apakah saat mau pratikum offline saja atau sudah dibagi dari sekarang, Bu? Agar bisa mempersiapkannya, Bu. Kontaklah, Kak Eza. Silahkan kontak, Kak Eza. Ataupun nanti pada hari Senin, kalau sudah ada di salah satu labor yang selesai, perwakilan saja per grup A1, A2-nya datang ke Kak Eza untuk mintakan, sudah ada belum, Kak, pembagian kelompoknya. Kan prakteknya Jumat. Jadi bisa dikoordinasikan Senin sampai Kamisnya itu. Jadi Senin kalau bisa sudah beres lagi, sudah tahu siapa saja kelompoknya. Silahkan langsung koordinasi saja ke Kak Eza. Yang lain? Izin bertanya, Bu. Ya. Berarti besok saat pengerjaan di labor itu, bentuknya kelompok ya, Bu? Tidak sama seperti yang semester lalu, Bu. Semester lalu matah kuliah apa? Ilmu resep, Bu. Memang laburnya di mana? Untuk praktek steril ini kita di labor mana ya? Tidak tahu labornya yang mana nanti. Jangan jawab, Bu. Tahu, Bu. Laborah teknologi, farmasi, Bu. Hah? Farmakologi? Biasanya permasi. Biofarmasi yang mana satu, nih? Jadi, Bu. Yang bisa di labor farmakologi, Bu. Ya, labor teknologi farmasi. Biasanya di fakta, Bu. Ya, Neketangga. Labor teknologi farmasi, labor fisika farmasi kemarin. Ya, Bu. Nah, kan ada empat ruangan tuh. Makanya dibagi empat kelompok. Nah, silakanlah masing-masing kelompok kerjakan di satu ruangan itu. Tidak masing-masing, dong. Tidak di labor farmasetik. Ya, kan kelompok ceritanya, nih. Oke. Ada lagi yang lain? Ada? Oke, lah. Kalau tidak ada, berarti silakanlah diangsur-angsur diperbaiki. Kalau yang masih salah kemarin. Dan nanti menyusul untuk yang hasil PTB tadi, ya. Yang masih hipotones itu, yang ACL-nya. Ibu cek lagi dulu. Nanti Ibu kasih tahu. Untuk diperbaiki. Oke lah, berarti terima kasih untuk perhatiannya. Karena ini mau masuk juga jam 2. Kita bisa istirahat setengah jam, ya. Sama-sama masuk kita, ya. Ibu juga nanti jam 2 ada praktikum juga. Oke, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Dan semangat untuk tetap bisa menjalankan kegiatan kita sesuai jadwalnya. Terutama khususnya ini OTW offline selama 2 minggu ke depan. Ya, mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan. Tetap jaga kesehatannya. Kalau memang sakit, kalau memang dikhawatirkan tanpa parah, mungkin sakitnya seperti itu. Nggak apa-apa, izin aja. Ya, nanti kita cari caranya. Yang penting komunikasikan. Kalau memang sakit, nggak bisa bu, atau gimana. Kan tidak diwajibkan juga untuk datang offline, ya. Ada persetujuan yang akan dimintakan juga. Kalau tidak diperbolehkan, itu sudah tidak apa-apa. Yang penting laporan. Nanti kan penilainya di situ. Ya, cuman nanti kurang, tidak bisa aplikasi langsung aja. Ya, karena tidak ke laporan. Oke lah, terima kasih. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.